Rabu pagi bertempat di posko penanganan COVID-19 kota Jambi Wali kota Syarif Asya secara simbolis menerima bantuan dari Badan Musyawarat Perbankan Daerah Jambi sebesar 100 juta rupiah Bantuan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Jambi sebesar 45 juta rupiah Serta bantuan dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, DPD Perbarindo Jambi sebesar 20 juta rupiah Selain itu juga ada bantuan dari Yayasan Kesejahteraan Sosial berupa Susu Cair untuk Petugas Serta dari Kopi AA berupa alat penyemprotan sebanyak 90 unit Yang akan dibagikan ke puskesmas dan kantor lurah sekota Jambi dan beberapa tempat umum Wali kota Fasya mengatakan bantuan yang telah terhimpun sudah dibelanjakan untuk membeli keperluan petugas di lapangan Salah satunya APD dan alat rapi tes yang kemungkinan akan tiba di minggu awal April Donasi yang telah dikumpulkan di rekening kota Jambi peduli sudah terkumpul 345 juta rupiah Dana tersebut akan terus dikumpulkan dari berbagai pihak dan masyarakat Fasya mengatakan dana tersebut dipersiapkan untuk antisipasi jika kondisi COVID-19 di kota Jambi memburuk Makan dana tersebut akan digunakan untuk memberi bantuan pangan kepada masyarakat miskin yang bekerja setiap hari untuk makan Kemudian juga bantuan ini juga yang kami persiapkan nanti kalau nanti ada kondisi yang terjelek nanti Kondisi yang terjelek mungkin meningkat pasien, sudah ada kematian dan lain sebagainya Yang harus kami ambil sikap yang tegas, kami mungkin perlu memberikan bantuan-bantuan pangan Bantuan pangan kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan masyarakat miskin yang hari ini kerja untuk makan besok Nah ini mungkin dana-dana bantuan ini yang akan kami gunakan Makanya kami menghimpun dulu bantuan-bantuan ini sebanyak pajaknya